Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat tafsir kurang dirahmati Allah SWT Alhamdulillah bersyukur pada Allah bersyukur kepada baginda Rasulullah SAW Sampai pagi kita Kali ini adalah Saya ingin menjawab Sementara Soal Vaksinasi Sahabat tafsir kurang dirahmati Allah SWT Kenapa sih orang Saat ini Berdebat kusir tentang vaksinasi Padahal sebenarnya Kita sudah terbiasa Dengan imunisasi Anak-anak kita Ketika baru Melahirkan saat usia masih bayi 0 sampai 15 bulan Atau bahkan sampai 2 tahun Itu kan Menjalani imunisasi Imunisasi dan vaksinasi itu sebenarnya sama Pengertiannya sama Yaitu apa namanya Membentuk Imunitas tubuh Ya Memberikan imunitas tubuh Kalau imunisasi itu Dari kata imun Yang artinya kebal Jadi imunisasi itu Artinya Membuat kebal Ya Tubuh Kalau vaksinasi itu Dari kata vaksin Ya itu Zat yang dapat Merangsang timbulnya Imunitas Jadi sebenarnya kita Nggak usah Nggak usah Berdebat Tentang Vaksinasi Karena biasa Imunisasi Sudah dijalani oleh Setiap Anak ya Bayi untuk Melindungi Diri dari Bebagai macam Penyakit Ya soal Apakah nggak cukup Dengan air susu ibu Ya itu Imunitas alami Atau apakah Dengan metode Tahnik Nah itu sudah dibahas tuh Sama para dokter kita Dokter muslim ya Jadi AC itu Tidak cukup Untuk Membangun Imunitas tubuh Ya Itu Ilmunya yang tahu Itu para dokter lah Ya Soal tahnik juga Itu tahnik kan untuk Berdoa Untuk kebaikan Keberkahan Seorang anak Dan melatih dia Untuk Mengunyah makanan Ya memasukkan Zat yang manis ya Nah itu bukan Bukan Jadi tahnik itu Jangan bisa makan dengan Apa Seolah-olah itu adalah Bentuk imunisasi Dalam islam Tidak Sudah banyak dibahas Oleh para dokter kita Sahabat Tafsulandirah Rahmatullah Jadi Bahkan Ada seorang Ya Anggota WAG kita ini WAG rumah Tafsulandirah Ini ya Dokter Pipri Basarah Itu mengatakan Ya Vaksinasi ini adalah Salah satu ilmu Kauniyah Terbesar Di abad ini Karena Ini adalah hasil Daripada eksplorasi Alam semesta Dimana Ilmu tentang Vaksin atau Vaksinologi Menghasilkan manfaat Yang luar biasa Untuk Mencegah Penyakit pada Diri manusia Bahkan juga Hewan Jadi Sangat keliru Kalau hasil penelitian Selama dua abad Ya Yang dilakukan oleh Umat manusia Dengan penelitian yang Jujur Penelitian yang Kredibel Lalu ditolak Dengan alasan Sederhana Bahwa Itu adalah Buatan manusia Ini Kalau ada Pendikotomian Ini Buatan Allah Satu Buatan manusia Itu Sebagaimana Dipahami oleh Kelompok Anti Vaksin Itu adalah Pemahaman yang Sangat-sangat Sekuler Sahabat Terserhana Rahmati Allah Subhanahu Wata'ala Maka itu Bagaimana Sebenarnya Kita Sebagai umat Islam ini Mengemahami Konsep Islam ini Dalam mencegah Penyakit Ini sangat penting Vaksinasi Kita tidak Bicara Secara Spesifik Soal Vaksin Apa namanya Vaksinasi Covid-19 Ini secara umum Dulu deh Kalau vaksin Covid-19 Yang baru Diterbitkan Fatwa MUI Sudah final Dari hasil BPOM Sudah menyatakan Aman Itu Belum Baga kredibel Kemudian Disempurnakan Lagi Dalam Fatwa MUI Itu juga Menyatakan Halal Dan Suci Soal Itu Dibuat Dari Menggunakan Unsur Dari Sel Ginjal Kerah Hijau Dari Afrika Itu Dalam prosesnya Memang tidak Seperti kita Bikin Obat Apotek Puyer Dicampur Adok Lalu jadi Obat Bikin Vaksin itu Tidak Begitu Tidak Seperti kita Menggerus Puyer Itu Coba Coba deh Teman-teman Sahabat Tarsuland Rahmat Ya Allah Sekali lagi Baca-baca Buku-buku Tentang Ilmu Vaksin Ini Yang sudah Ditulis oleh Para dokter Kita Dokter Muslim Ini ada Buku yang Bagus Saya kasih Tahu Teman-teman Sahabat Tarsuland Rahmat Ya Allah Itu Buku Kontroversi Imunisasi Kumpulan Tulisan 33 Ahli Para dokter Pakan Kesehatan Dan Pakan Syariah Nah Bisa dibaca Disitu Semua Isu-isu Itu Islam Ini Ajaran-ajaran Yang lengkap Dan Sempurna Sebab Dalam Aspek Kesehatan Kita Dapat Jumpai Begitu Banyak Arahan Perdoman Dari hadis-hadis Nabi S.A.W. Yang Jika kita Ringkas Bisa Kita Dapatkan Kita Bisa Ambil Prinsip-prinsip Tentang Kesehatan Bagaimana Mencegah Penyakit Dalam Islam Ini Yang Pertama Menjaga Kebersihan Badan Pakaian Dan Tempat Tinggal Itu Sudah Pasti Itu Namanya Syarat Sahnya Sholat Sudah Sudah Pasti Dan Kita Harus Senantiasa Bukan Hanya Ketika Sholat Saja Bersih Badan Pakaian Dan Tempat Tinggal Tapi Juga Dalam Keseluruhan Waktu Yang Kita Jalani Dalam Hidup Ini Yang Kedua Rasulullah Bersadar Bersih Itu Separuh Dari Keimanan Inilah Dasar Yang Sangat Kuat Jalan Islam Memperhatikan Kebersihan Dan Kesehatan Yang Ketiga Menjalani Pola Hidup Islam Seperti Anjuran Rasulullah Olahraga Makan Ketika Lapar Dan Berhenti Makan Sebelum Kenyang Subhanallah Tidur Lebih Awal Bangun Lebih Pagi Dan Yang Yang Keempat Mengkonsumsi Makanan Minuman Halal Dan Tayyip Gizinya Seimbang Kita Makan Dan Minum Bukan Hanya Sekedar Menghilangkan Rasa Lapar Karena Itulah Islam Mengarahkan Supaya Kita Selektif Memilih Makanan Karena Tidak Setiap Minuman Itu Baik Dan Menyehatkan Sebab Rasulullah Mengatakan Ini Sumber Dari Banyak Penyakit Itu Berasal Dari Perut Maka Itu Kita Harus Hati-hati Jangan Sampai Obesitas Makan Apa Saja Segala Jenis Makanan Kita Makan Tidak Bukan Hanya Aspek Kehalalan Yang Ditekankan Oleh Islam Tapi Juga Toib Harus Baik Harus Memberikan Kebaikan Kalau Ada Makanan Yang Bisa Merangsang Munculnya Penyakit Itu Berarti Tidak Toib Dan Kita Diperintahkan Untuk Menjauhi Makanan Yang Bukan Hanya Tidak Halal Tetapi Juga Tidak Toib Yang Kelima Menghindari Daerah Wabah Itu Masyur Ketika Terjangkit Menular Itu Rasulullah Berkesan Jauhilah Penyakit Menular Seperti Kalian Lari Dari Singa Firra Minal Majdu Firra Raka Minal Asad Larilah Kamu Dari Penyakit Menular Seperti Penyakit Majuzam Seperti Kalian Lari Dari Singa Yang Kena Menghindari Segala Yang Dapat Menimbulkan Bahaya Hadis Nabi Sallam La Doror Wala Dhiror Sangat Populer Inilah Salah Satu Kaidah Bahkan Dijadikan Oleh Para Ulama Kaidah Penatapan Hukum Islam Yang Ketujuh Menjalankan Ibadah Ibadah Diperintahkan Allah Misalnya Melaksanakan Puasa Sunnah Membantu Melahirkan Supaya Kita Hidup Dengan Sehat Pola Pola Sehat Nabi Sallallahu Sumut Tasih Rasulullah Sallallahu Kedelapan Segera Berobat Kalau Sakit Kalau Kita Sakit Jangan Didiam Aja Harus Berobat Harus Ada Ikhtiarnya Allah Menjamin Setiap Penyakit Pasti Ada Obat Berobat Ibadah Allah Tadahu Fainallah Kadwadu Alikul Lidain Dawaan Wahi Allah Berobatlah Semuanya Allah Tidak Menciptakan Penyakit Tanpa Ada Menciptakan Obat Kecuali Satu Penyakit Illa Daan Wahidan Wahual Haram Satu Penyakit Yang Tidak Obat Penyakit Tua Sudah Jelas Yang Kesembilan Berobat Dengan Sesuatu Yang Halal Meskipun Untuk Alasan Mencari Kesembuhan Islam Itu Mencaratkan Agar Faktor Kehalalan Tidak Diabaikan Demikian Pula Dengan Praktik Pengobatan Tidak Menggunakan Cara-cara Yang Dilarang Seperti Mengarah Kepada Perbuatan Syirid Dan Maksiat Yang Kesuluh Berobatlah Kepada Ahlinya Jangan Berobat Kepada Penyakit Fisik Datangnya Malah Kedukun Paranormal Atau Meracik Obat Sendiri Yang Tidak Jelas Ilmunya Penelitiannya Satu ketika Ada seorang sahabat Yang terluka Rasulullah Manggil dua orang Dari Suku Amar Dan Bertanya Siapa Yang paling Mengerti Tentang Ilmu Pengobatan Maka Ada yang Memberi Petunjuk Ini Orang Ahli Dalam Pengobatan Yang Seharusnya Menjadi Rujukan Dalam Penanganan Suatu Penyakit Begitulah Ini Punya Fungsi Penjagaan Penyakit Dan Penjagaan Penyakit Dari Penyakit Yang Berbahaya Seperti Covid-19 Ini Itu Sejalan Dengan Prinsip-prinsip Dasar Makasit Syariah Apa Imunisasi Atau Vaksinasi Itu Memenuhi Kelima Tuntutan Dalam Makasit Syariah Hifzuddin Melihara Agama Artinya Muslim Yang Terlindungi Dari Penyakit Yang Bisa Dicegah Oleh Vaksin Itu Punya Kemampuan Yang Lebih Baik Dalam Menunaikan Kewajiban Agama Hifzudnafas Melihara Jawa Jiwa Inisiatif Untuk Vaksinasi Terbukti Telah Menyelamatkan Nyawa Atau Kesakitan Dan Mortalitas Kematian Hifzudnafas Melihara Keturunan Orang Tuh Yang Berimunisasi Atau Vaksinasi Pada Anak Mereka Dapat Melihara Mereka Terkena Penyakit Berbahaya Yang Keempat Hifzudnafas Melihara Akal Dengan Apa Memberimunisasi Atau Vaksinasi Terhadap Komunitas Sebuat Atau Populasi Suatu Negara Maka Seluruh Populasi Itu Akan Lebih Tenang Karena Setiap Individu Dan Warganya Terlindungi Tanpa Perlu Khawatir Akan Bahaya Penyakit Yang Kelima Hifzulma Ini Pelihara Harta Inisiatif Untuk Vaksin Vaksinasi Atau Immunisasi Itu Adalah Sebuah Langkah Yang Kos Efektif Karena Biaya Vaksinasi Jauh Lebih Kecil Daripada Biaya Pengobatan Dan Perawatan Apabila Terkena Penyakit Yang Dapat Dicegah Alifaksin Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh